Subscribe channel TV Desa News, segera. Kepulri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan TNI Polri siap mendukung pemulihan ekonomi dan seluruh kebijakan nasional di tahun 2022. Hal ini disampaikan Kepulri dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 dengan tema TNI Polri siap mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural di Mabes TNI, Kilangkap, Jakarta Timur. Mantan Kabar Eskrim Polri ini menekankan terkait dengan program-program yang harus diselesaikan di tahun 2022 dan program jangka menengah maupun jangka panjang tentunya harus tetap dikawal. Selain mengawal setiap kebijakan nasional, Sigit juga menyampaikan ke depan peningkatan program-program terkait dengan sidergitas dan soliditas TNI Polri akan terus dilakukan. TNI Polri, kata Sigit, akan selalu berada di depan untuk menghadapi ketidakpastian khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 dalam mengawal dan mengembalikan Indonesia untuk bisa kembali beraktifitas normal. Sementara itu, Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, menyampaikan bahwa TNI Polri loyal dan tegak lurus mendukung kebijakan nasional, apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, Yudo juga menegaskan bahwa TNI Polri juga harus memberikan pemahaman ke internal dan masyarakat terkait dengan pembindahan ibu kota negara ke Pejanan Pasar Utara, Kalimantan Timur. Baiklah terabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.